Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bung Kulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara, menjadi seorang ibu sekaligus pengabdi di kawasan terpencil merupakan tugas yang sangat berat dan tak mudah dilakukan semua orang. Namun masih ada sosok ibu yang bekerja sebagai pahlawat tanpa tanah jasa, memberikan separuh jiwanya untuk anak-anak pedalaman desa terpencil di Kabupaten Lebok. Berikut tayangannya untuk Anda. Ibu Adayani adalah sosok guru perempuan yang telah mengabdi puluhan tahun di SD Negeri 85 Kabupaten Lebok. Sebagai sosok pengasuh sekaligus pembimbing anak-anak desa terpencil, ibu Adayani harus bertahan dan bersabar dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Tak mudah menjadi atau mencari jiwa pengabdi seperti sosok ibu Adayani. Apalagi harus bertahan dengan ikhlasnya mengajar di sekolah, di tengah hutan, lebat, yang tak mempunyai akses internet, apalagi teknologi yang serba canggih. Dibantu tenaga pendidik sekitar dua orang. Ibu Adayani selalu ikhlas seperti guru-guru lainnya di luar sana, menyuguhkan pelajaran dan memimbing generasi-generasi masa depan dari desa Sungai Lisai, kecamatan Pinangbelapis, Kabupaten Lebok. SD tempat ibu Adayani mengajar merupakan salah satu SD terakhir di wilayah utara Kabupaten Lebok, di mana letak desa dan SD ini berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jambi atau dikenal dengan sebutan Zona Taman Nasional Kerinci Sebelat atau wilayah TNKS Provinsi Bengkulu. Sistem belajar mengajar pun sederhana, sangat jauh berbeda dengan sekolah-sekolah di luar sana, mengandalkan fasilitas belajar seadanya yang tak tersentuh jaringan internet, yang ada hanya sistem berkirim surat atau menitipkan pesan untuk berkomunikasi ke luar desa. Jadi kekurangan itu serana dan peserananya seperti meja, kursi, terus ini masalahnya belum, terus yang paling penting itu kelasnya masih kurang, jadi yang masih gabung satu sama yang lain masih gabung kelasnya. Sebisa mungkin, mungkin kami minta ini perhatian dari pemerintah untuk fasilitas ini SD kami, mungkin bangunannya masih kurang gitu kan, seperti misalnya, kami belum, perpustakaan belum gitu, terus kelasnya masih gabung gitu. Diketahui desa ini merupakan desa yang secara resmi didefinitifkan masuk wilayah Kabupaten Lebong pada tahun 2009 silam dari kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Untuk menuju desa ini pun harus melewati hutan belantara dengan kondisi jalan setapak yang berlumpur, dengan jarak dari desa terdekat kurang lebih 10 km lebih dari desa Sebelet Ulu. Bu Adayani terus berharap pemerintah dapat mengarahkan pandangannya ke desa satu ini untuk kemajuan generasi dari desa terdepan di sudut utara Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Dari Kabupaten Lebong, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan.